Ini mohon maaf, saya sebagai kepala desa beda dengan warga biasa, beda kualitas Pak. Apa contohnya? Anda bangun tidur yang dicari pertama kali? Dan sekarang bukan nyari, sudah menjadi kebiasaan bangun, ngecek handphone, ngecek jualan online, ngecek nyari handphone. Manusia kualitas standar dan dibawa standar. Bangun tidur yang dicari handphone. Saya beda, saya bangun tidur pertama kali yang saya cari adalah anak. Karena handphone saya dibawa anak. Sama saja. Oh beda, saya nyari anak, anda nyari handphone. Saya nyari handphone buat nyari anak. Saya nyari anak, ketemu handphone. Berarti anak nomor dua, anda setelah handphone. Saya anak nomor satu, beda kualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, buka masker. Baik pak. Ini baru kelihatan. Ya, tadi ragu-ragu ya. Ya, cak lontong. Siapa ya? Cak lontong. Kamu sering gitu juga ya? Kalau saya gak pakai karena saya gak ada bedanya, saya tutup dan gak pak. Maksudnya? Siapa ya? Dibuka. Siapa sih? Nah, jadi saya kurang pede. Berarti wajahmu itu harus dijelaskan dengan visi dan misi desa. Luar ya, ganteng sekali ya. Biar lebih jelas. Bapak keren banget hari ini. Ini memang sengaja saya mengenakan biasanya kalau saya hadir di acara seperti ini pakai batik biasanya. Karena lebih aman kalau hadir di acara masa pandemi atau masa pandemi ini pakai batik lebih aman. Karena kalau masuk ruangan pakai batik malah disuruh swab. Mending pakai batik. Tapi hari ini gak? Beda. Kali ini saya pakai jas, ini juga rancangan Anda tahu? Khusus untuk hari ini? Khusus untuk malam hari ini. Ini jas ini rancangan siapa? Ini rancangan siapa? Oh bukan. Siapa? Biasa kalau. Ini rancangan siapa? Ini rancangan anggaran desa yang sudah setuju. Saya kenakan malam hari ini. Keren sekali. Silahkan pak. Terima kasih. Penting sekali kesehatan kita tetap patuh protokol kesehatan. Jadi apalah artinya uang? Kalau kita tidak pegang. Iya. Itu artinya kesehatan yang utama. Iya. Seperti tadi disampaikan bapak wakil direktur utama BRI. Beliau ini sudah sangat akrab dengan saya. Oh terakhir ketemu kapan? Terakhir saya ketemu beliau itu pas bapak terakhir ketemu saya itu pak catur ya. Terakhir ya? Iya pas itu. Pas itu. Bapak ini banyak kepala desa-kepala desa. Bapak dulu juga kalau gak salah. Ya saya perkenalkan diri. Iya. Saya juga dari desa. Desa ya? Dari desa. Bapak dari desa mana? Desaku yang kucinta. Oh. Pujaan hatiku. Tempat ayah dan bunda. Dan handai tolanku. Oh oh ya oh ya oh ya oh ya bungka. Kayak lagu. Tapi pernah punya cita-cita dulu pak ya? Cita-cita saya kalau seperti melihat tadi finalis-finalis saya jadi ingat cita-cita saya itu sebenarnya. Iya. Pengen jadi kepala desa seperti bapak saya. Wih. Dulu bapaknya kepala desa? Enggak bapak saya juga pengen. Oh. Bapak saya juga pengen jadi kepala desa. Pak. Kalau urusan itu sih bapak saya juga pengen. Loh jangan-jangan kamu adikku. Gimana sih bapak? Oh bapaknya sama-sama pengen kepala desa. Bukan itu maksudnya. Udah gini aja pak. Bapak jangan sampai kalah dengan para kepala desa yang sudah melakukan presentasi. Bapak harus melakukan presentasi juga di depan kepala-kepala desa. Di desa bapak sendiri mengenai pertumbuhan ekonomi, penggalaan ekonomi, ekonomi kreatif gimana pak? Ya warga saya itu sangat kreatif. Kita memudirayakan yang namanya BUMDES itu kita BUMDES kita aktifkan. Jadi UMKM itu menjadikan perhatian yang utama di desa kami. Jadi kita usaha mikro, kecil, dan menengah. Tapi kita bikin usaha mikro, kecil itu maju. Bukan menengah. Karena kalau menengah takut ketabrak. Jadi mending maju. Kalau menengah kan rawan ketabrak ya. Jadi itulah mikro. Wujudnya yang jelas seperti saya terapkan. Orang saya itu sebagai kepala desa saya wajibkan istri saya dan istri saya juga punya inisiatif belanja. Sudah tidak lagi ke minimarket, supermarket tapi ke UMKM, warung-warung tetangga. Boleh tepuk tangan buat istri saya? Itu yang luar biasa. Kenapa mungkin? Karena pengalaman ya, jadi dengan uang yang sama kalau belanja di warung UMKM tetangga itu dapat lebih banyak barang daripada di minimarket dan supermarket. Karena lebih murah ya? Bukan. Karena apa? Karena di minimarket dan supermarket sudah dipasang CCTV. Di warung-warung tetangga belum ada. Jadi dapat barangnya lebih banyak istri saya. Bagus sekali usaha Bapak ya. Tapi bagaimana menggalakkan dengan persaingan Pak? UMKM ini buka ini, ini buka ini, ini buka ini. Saya selalu menerapkan pada warga saya yang berwirausaha untuk tidak takut bersaing. Yang penting bersaing dengan sehat. Walaupun buka usaha yang sama, misalnya toko sembako gitu, jangan takut saingan selama kita punya strategi yang pas. Pernah buka toko sembako? Saya pernah buka toko sembako, jadi pernah usaha kecil-kecilan, tapi hanya bertahan 2 bulan karena kalah kecil dengan yang lain. Usaha kecil-kecilan, jadi yang menang yang paling kecil. Cepet-cepetan yang paling cepat yang menang Pak. Kalau usaha kecil-kecilan, yang paling kecil. Punya saya, aduh kalah kecil, saya tutup. Tapi sukses dulu toko sembakonya ya? Alhamdulillah bukan sembako, sukses karena strategi. Karena dalam usaha itu yang penting adalah timing. Jadi saya punya tips untuk yang usaha di toko di kampung saya. Itu saya kasih cara, saya tutup saat toko lain buka. Dan saya buka saat toko lain tutup. Mengurangi. Jadi saya tutup saat toko lain buka, ini adalah untuk mengurangi pesaing, kompetitor. Jadi harus timingnya pas jam 10 pagi, saya jalan-jalan. Kalau ada toko lain buka, saya tutup. Toko lain buka, saya tutup. Jadi karena toko yang buka, saya tutup. Jadi pesaing saya berkurang. Hanya toko saya yang buka. Kalau yang saya buka saat toko lain tutup, itu timingnya juga harus pas, kira-kira jam 1 malam. Saya jalan-jalan kok ada toko lain tutup. Saya buka, pake lingges kunci T. Itu meningkatkan penghasilan. Kadang saya dapet TV, dapet kulkas. Jadi usaha itu. Dan saya membuat warga saya juga melek terhadap teknologi digital. Digital. Makanya di titik-titik tertentu, itu kita memasang wifi. Di kampung saya. Jadi wifi itu kecepatannya luar biasa, wifi di kampung saya. Silahkan dicoba, kalau nanti Bapak Ibu mampir di kampung saya. Wifinya kenceng banget. Begitu login, langsung lock out. Login, langsung. Itu saking cepatnya. Warga saya puas sekali. Luar biasa. Inovasi-inovasi yang salah. Untuk keamanan Pak, keamanan? Untuk keamanan tentu ya, di pintu gerbang masuk desa itu, saya memasang CCTV, kamera. Ada dua kamera. Kamera ini ngawasi kamera ini. Kamera ini ngawasi kamera ini. Jadi sudah 6 tahun lebih, kameranya gak hilang. Ini luar biasa. Mobil warga 5 kali hilang. Tapi kamera tetap. Tapi itu wujud digitalisasi di tempat Bapak ya? Tentunya. Benar-benar. Dan apa yang Bapak rasakan sebagai warga desa keunggulan daripada warga kota itu Pak? Nah, kalau bedanya ya, warga saya itu tetap saya tanamkan yang namanya sifat-sifat atau karakter desa yang luar biasa. Yaitu gotong-royong, suka menolong, toleransi. Jadi saya tanamkan, saya itu selalu menolong orang lain. Tanpa pandang bulu. Siapapun orang lain, saya tolong. Gak pakai tanya macam-macam. Istri kemarin jatuh gak ditolong? Oh, istri kan bukan orang lain. Istri adalah keluarga. Berarti selama ini Anda menganggap istri itu orang lain. Wah, salah ini. Kenapa istri tidak saya tolong? Karena istri bukan orang lain buat saya. Itu adalah bagian keluarga. Yang saya tolong adalah orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Apanya Pak. Nah, memang yang namanya digitalisasi Pak. Ya, balik lagi ke karakter tadi ya. Yang kita lakukan di desa-desa itu yang namanya kerja bakti tetap saya pertahankan. Itu yang mulai hilang di kota Pak. Ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di sembarang waktu. Ada di desa yang tidak bisa dilakukan di siang hari. Kegiatan di desa yang tidak bisa dilakukan di siang hari. Ada. Apa Pak? Ronda malam. Oh iya. Itu tidak bisa dilakukan siang hari. Makanya tetap saya adakan malam hari. Namanya juga ronda malam. Dan setiap minggu kita adakan kerja bakti bersihin kali ya kan. Di kampung saya itu ada kali. Kita rutin bersihin kali. Dan setelah sebulan berturut-turut setiap minggu kita bersihin. Alhamdulillah sekarang kalinya sudah hilang. Bersihin kali kok kalinya hilang. Bersihin sampah yang dibuang. Sampahnya. Nah, bersihin kotoran yang dibuang. Kotorannya. Nah, ini bersihin kali, kalinya kita buang. Jadi, Alhamdulillah kalinya sudah hilang. Tinggal kurang, bagi, dan tambah. Karena kali sudah hilang ya. Balik lagi ke sesuai dengan tema. Bagaimana kita melakukan transformasi desa melalui sinergi inovasi dan digitalisasi. Luar biasa. Karena sekarang, Pak, apa-apa semuanya itu handphone. Apa-apa semuanya handphone. Nah. Itulah, Pak. Ini orang yang diperbudak teknologi. Tetapi penting. Teknologi penting. Memang penting. Kayak saya hadir di sini, saya nggak pernah mikir uang dulu buat saya. Untuk BRI, saya nggak pernah mikir uang dulu. Kenapa, Pak? Karena uang dulu udah nggak laku. Saya mikir uang sekarang. Niat saya hadir di sini memang ibadah. Saya itu mencari pahala. Weh, uang? Uang itu hanya syarat sah, ibadah. Jadi, ibaratnya ibadah itu sholat, uang itu wudunya. Tanpa wudu, sholatnya nggak sah. Hanya itu. Bisa aja, Bapak, ya. Saking nganggurnya. Nggak mengenai bener tadi digital. Ya, digital. Digital. Saya memang, ini mohon maaf. Saya sebagai kepala desa beda dengan warga biasa. Beda kualitas, Pak. Apa contohnya? Anda bangun tidur, yang dicari pertama kali? Zaman sekarang, bukan nyari. Sudah menjadi kebiasaan, bangun, ngecek handphone, ngecek jualan online, ngecek nyari handphone. Manusia kualitas standar dan dibawa standar. Bangun tidur, yang dicari handphone. Saya beda. Saya bangun tidur, pertama kali yang saya cari adalah anak. Waduh. Karena handphone saya dibawa anak. Sama saja, Pak. Oh, beda. Saya nyari anak, Anda nyari handphone. Saya nyari handphone buat nyari anak. Saya nyari anak, ketemu handphone. Berarti anak nomor dua, Anda setelah handphone. Saya anak nomor satu. Beda kualitas. Bapak hadir di sini juga karena digital, ya? Saya hadir di sini karena digital. Jadi begitu antara... Ditelepon, maksudnya ditelepon. Di email. Saya dihubungi CEO. Masa. Pak. Bukahan, bukahan. Katanya CEO. Acara ini pakai EO kan, Pak? Pakai. Ya, EO-nya itu yang telpon saya. CEO, event organizer. Iya, iya. Bukan CEO, BR. Iya, iya. Silahkan, silahkan, Pak. Saya nggak mau ngomong sama Bapak dan Pak. Saya dihubungi sampai kiri. Saya dilema ini. Antara saya terima atau saya ambil. Ini saya bingung. Saya berhari-hari mempertimbangkan. Akhirnya saya putuskan ini saya terima. Karena kalau tidak saya terima ini diambil orang. Jadi diterima ini. Ini mohon maaf, waktu saya masih ada atau tidak. Saya sebagai finalist ke-6 biasanya 2 menit jawaban saya. Ini nggak tet. Nggak ada waktu. Biasanya dibatasi. Bapak yakin akan diberi penghargaan? Saya yakin semua ini desa brilian ini luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan buat desa-desa Indonesia yang sangat hebat. Selamat bagi nanti yang menang. Yang menang akan diberi adiah tentunya ya. Tapi yang tidak menang atau yang mungkin belum bisa menang tenang saja. Karena semua juga akan diberi. Diberi apa? Diberi tahu siapa yang menang. Jadi semua akan diberi. Karena waktu tidak banyak. Kita berjumpa lagi di desa brilian tahun depan. Ngasih DP dulu Pak. Sudah DP Pak Catur tolong diingatkan. Jangan Bapak. Jangan Bapak. Tolong jangan dimasukkan nanti Pak Catur ya. Dimasukkan agenda saja. Lebih jelas. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga gading dengan gisel. Sehingga... Tak ada gading yang tak retak. Atas nama keluarga besar gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita mendombang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kami diundang BRI lagi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.